Kalau Mas Wiedan yang presiden-ka, AHY-ka, saya atau saya sebagai anak Papua itu tidak tertulis, penting ada pemimpin di negara ini, bagaimanapun juga bukan orang Papua yang presiden juga bu. Itu kamu sendiri disitu jadi kamu matur, sudah mau Anies-ka, mau AHY-ka, Jokowi yang jelasan anak Papua itu saya lihat presiden yang bisa bangun Papua, Jokowi sudah, dan kalau buruk, Jokowi tidak kalor, dia tidak maju lagi, kalau tidak nanti satu suk itu, terdasarkan lebih ketunjuk. Jokowi bilang, kamu pilih itu yang ada rambut-rambut, terus yang ada kira-kira, ya sudah. Kamu bicara sampai bagaimanapun di media, kamu lihat nanti tanggal main di lapangan. Kami ini pemain di lapangan, ya. Nanti lihat sudah, kita berdoa banyak, supaya suara-suara TPS. Kami tetap dukung, berdasarkan ketunjuk dari Bapak Jokowi, Bapak Bangu Sabapua. Itu sudah, kita berdoa pembangunan tadi. Gitu. 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 Kalau wajahnya celing Bersih Tidak ada kerutan di wajahnya Hati-hati Lihat juga Lihat rambutnya Wah kalau rambutnya putih semuanya Ini mikir rakyat ini Banyak kerutan di wajahnya Karena mikirin rakyat Ada juga Ada juga yang mikirin rakyat Sampai rambutnya putih semua Ada Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax Al-Fatihah 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 Kelakuan dari Anies Basudan dan pendukungnya juga partai pendukungnya. Aduk prostasi gak mungkin karena Ahok lagi moncet. Aduk visi-misi gak mungkin karena Ahok lagi dikagumi. Salah satu cara untuk mengalahkan Ahok adalah mendebarkan fitnah. Penistaan agama, jual ayat-jual maya, teriak-teriak bumuh Ahok. Dari satu pengajian ke pengajian yang lainnya. Dari satu tabik akbar-tabik akbar yang lainnya. Ibu masih ingat? Kalau setengah ingat silahkan lihat lagi videonya banyak nyampah di Youtube. Bapak-bapak muda beli sebagus tanah air liat videonya. Anies Basudan dan pendukungnya, juga partai pendukungnya, juga dengan ulama-ulama pendukungnya. Mereka semua anjing banget. Lebih anjing daripada anjing. Hanya demi mendapatkan jabat, mereka rela jual fitnah. Bahkan sampai menghendaki Ahok mempinjar. Bahkan sampai menginginkan Ahok di bumi. Nahusubillah, semua nahusubillah. Makanya Jokowi kasih kode. Cari yang di wajahnya banyak kerutani. Kalau kerut yang rambutnya putih. Itu kata Pak Jokowi bilang. Artinya pemimpin ini Lupa ngurus dirinya Karena terlalu Banyak memikirkan rakyatnya. Dia bekerja keras untuk menyenangkan rakyatnya. Dia bekerja keras untuk membahagiakan rakyatnya. Kita tahu Pemimpin yang dimahukulkan Jokowi siapa? Sudah jelas kejar Pranowo. Jokowi di wajahnya banyak kerutannya. Banyak keriputnya. Gajar Pranowo pun sama. Cuman kalau Jokowi rambutnya masih hitam. Kalau Gajar Pranowo udah. Saking mencintai rakyatnya Yang dipikirkan hanya rakyatnya Rambutnya sampai memutih. Jokowi gak pernah salah bro. Dalam melakukan sesuatu Karena ada hitung-hitungannya. Kira-kira siapa calon Pemimpinan di Jokowi Yang bisa melanjutkan kerja Jokowi Kalau per Bisa lebih hebat daripada Pak Jokowi Jokowi tahu betul Tahu hitung-hitungannya Siapa yang pantas menjadi Penderusnya di 2024 Dia sudah lihat Dia sudah cek Dia sudah mengalami Melakukan sebuah tes-tes Karena Jokowi tidak mau dong Proyek-proyek yang selama ini Dibangun Dilaksanakan Atau mantra Harus cari dong Siapa orang yang bisa Menyelesaikan proyek-proyek Yang masih berjalan Jika jabatannya Di 2024 selesai Sementara proyeknya Sementara proyeknya belum selesai Dan itu jatuhnya kepada Gajar Panu Waktu rakyat Dua periode Gubernur Dua periode Sudah jelas Ganjar adalah orang yang tepat Yang cerdas Yang pintar Yang cerdik Mencintai rakyatnya Dan dicintai rakyatnya Dua periode Bukan hal yang gampang Tetapi Ganjar sudah membuktikan Tapi kan Ganjar belum punya prestasinya Bro Mana prestasi Ganjar Mana kehebatan Ganjar Ya belum Mas Bro Ganjar itu masih menjabat Sebagai Gubernur Jawa Tengah PDIP-nya belum mendeklarasikan Kenapa Ya karena penaptaran capes Nanti September Masih lama Kalau kalian Mempertanyakan Mana prestasi Ganjar Nanti Ketika Ganjar sudah Dideklarasikan Oleh PDIP Terbentuk tim suksesnya Tim suksesnya inilah Yang akan Merangkai Menyusun Prestasi-prestasi Ganjar Selama ini Santai Sante aja Bro Pendaftaran masih lama Jadi kalau Para kadun-kadun ini Menyelekelekan Ganjar Sejak saat ini Bodoh banget Kenapa? Ganjar Sedang kerja Dia akan memperbaiki Semua kekurangannya Agar nanti Di akhir Jabatannya Dia punya prestasi Yang gemilang Sebentar Anies Basulian kan Dada bisa Ngapain-ngapain Kita serang Langsung Ambro Seperti Oke Oke Oce Sumur Resapan Formula E Jakarta International Stadium Tempatan penyeberangan Orang Rumah DP 0% Banyak lagi Kerja kita serangannya Sudah gak bisa apa Makanya sudah selesai Masa jabatannya Makanya banyak Para pengaman itu Sudah Pesimis Karena gak ada lawan Buat Ganjar ini Gak ada lawan Anies Basulian itu Bukan lawannya Ganjar Bahkan Prabowo juga Bukan lawannya Ganjar Makanya PDP Tenang-tenang saja Sampai sekarang Kenapa Ya secara logika lah Orang kalau sudah top survey Terus-terusan Dari dulu hingga sekarang Sudah Dia pasti menang Apalagi Jokowi kasih kode Ya sudah Ganjar semakin Di depan Yang lain Ketinggalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton